Di tutorial Adobe Photoshop kali ini Saya akan coba ya teman-teman ya Membuatkan seperti yang teman-teman lihat ini Kita bisa membuat kreasi pada sebuah brush ya Atau kalau umumnya ini biasanya portrait brush effect ya Dan untuk bentuk brushnya itu juga terserah kita Terserah kreasi kita ataupun brush buatan kita Ataupun brush hasil download ya Dan disini saya buatkan Saya pakai yaitu brush splash ya Splash effect ya Dan contoh modelnya seperti ini Dan langsung saja buka Adobe Photoshop kalian Cukup mudah teman-teman Disini siapkan objek gambarnya ya Kalau emang foto kalian ibarat gak se Apa itu Gak portrait ataupun Kecil di tengah itu bisa diatur aja Ditambahin warna di sekitarnya ya Dan kali ini saya akan coba masukkan import Yaitu modelnya kali ini saya download di Internet ya Yaitu photographer Cewek yang berhijab ya Oke teman-teman setelah seperti ini ya Kita sebenarnya disini kita buat New layer baru dulu Buat backgroundnya ya Boleh putih Boleh putih ke Buan-buan atau gimana ya Dan disini Kita buat Apa itu Buat background dulu Teman-teman disini Kita tumpahin aja lah Putih lah ya Baru ini kita namakan Background ya Teman-teman ya Dan selanjutnya Kita bisa klik kanan Kita pilih blending option Kita tumpuk dulu yang tadi Kita buat background Buat splashnya nanti ya Karena ini warnanya hitam Cewek tadi backgroundnya ya Jadi kalau emang Objek kalian warnanya cerah Ya pilih lah yang Seenggaknya Backgroundnya yang gelap Jadi berlawanan Intinya seperti itu Berhubung objek saya Warnitanya berhijab Hitam Backgroundnya hitam Jadi saya harus Milih yang cerah Boleh putih ke Buan-buan Ataupun putih Polos juga Boleh Tapi disini saya Milih gradient overlay ya Disini saya pilih Style-nya dari Linear ke Radio Dan disini saya atur Dari ke Agak Agak ke Abu-abuan putih Sedikit seperti ini Dan disini Saya buat Agak gelap sedikit aja Oke Seperti ini ya Teman-teman ya Oke Seperti ini Kita klik ok Baru yang background tadi Kita berhubung ada Logo gemboknya Gak bisa kita papain Kalau nemu ada Layar background Atau layar yang ada Logo gemboknya Kita bisa klik dua kali Klik kiri Kita klik ok Dan dia akan hilang Baru kita tarik Di Layarnya kita tarik Di atas Background buatan kita tadi Kita namakan disini Apa ya Model ya Model Oke Lalu setelah itu Biasanya Kita kalau Memainkan Add layer mesh Kita harus diseleksi Contohnya aja Misalkan ya Kita Kan kali ini kan Kita gak diseleksi ya Berarti harus cekat Kalau misalkan Ini misalkan aja Misalkan teman-teman Kalau udah diseleksi seperti ini Kalau kita add layer mesh Dia kan backgroundnya hilang Berhubung kali ini Kita gak add layer mesh Caranya gimana Kita copy dulu Layer modelnya Dan disini buat Apa itu Buat Contoh Kita kasih nama contoh Kita kasih nama contoh Dan ini kita disable dulu Matanya Atau kita invisible Disable dulu ya matanya Kita beralih ke model Kita buat new layer Disini Kita namakan disini Apa ya Transparan ya Transparan ya Disini ya Layar transparan Yang kita udah buat Layar transparan tadi Kita tarik ke bawah model Seperti ini Baru tahan ALT Tahan ALT Pada keyboard ya Tahan ALT Sampai muncul Sampai di tengah-tengah Layar model Dan transparan Arahkan kursor disini Arahkan kursor Di tengah-tengah ini Baru tekan ALT ya Sampai muncul Ada Muncul seperti ini Teman-teman bisa lihat ya Muncul ada Kayak segitiga Segitiga Pana Arrow Arrow itu Menuju ke transparan Teman-teman bisa klik kiri Pada keyboard Dan dia hilang Itu kalau emang Kita gak menseleksi ya Add layer mesh Harusnya seperti itu Kita pancing dengan Sebuah layer transparan Yang baru Oke Kita nyalakan yang invisible Yang ini Layar contoh yang ini Kita opacity-nya kurangin Ini gunanya Untuk daripada kita Meraba-raba ya Jadi ibarat disini Masih ada transparan Gambarnya Seperti ini ya Kalau kita gelapin disini Kalau kita nanti Misalkan Pakai brush Disini itu Nanti akan bingung ya Jadi ini buat contoh aja ya Jadi opacity-nya 10 atau 15 ya Setelah itu Kita balik Aktifkan ke layer transparan Jangan lupa Background for ground-nya Kita ubah hitam ke putih Kita beralih ke brush Biasanya Photoshop itu Sudah mempunyai Brush default sendiri ya Teman-teman boleh memakai Misalkan Brush default-nya Photoshop Misalkan Seperti ini Misalkan Boleh terserah Teman-teman Kalau emang Misalkan punya Brush yang lain Berhubung kali ini Saya download Cara masukkan Atau upload brush Gimana Caranya gampang ya Kita Balik ke transparan Kita bisa klik kanan Teman-teman bisa Pilih Roda gerigi Atau settingan ini Kita klik kiri Kita klik Kiri ya Baru pilih Load brush Kalau teman-teman Download dari Brush CC Ataupun website Brush yang lain Di ekstrak Abis itu tinggal di klik Aja di upload Seperti yang tadi Baru kita klik Load Dia nanti akan ada Tambahan Hasil Loadnya Teman-teman ya Dan disini Setelah itu Kita pakai Jangan yang ini Biar kelihatan Kita tetap Tetap ke brush tool Arahkan ke Yang brush tool Menu yang atas ini Kita ke samping Ini ada kayak Icon makota ya Teman-teman Klik aja Inilah Apa itu Preset atau Propertiesnya Dari brush ya Teman-teman bisa pilih Boleh Boleh pakai yang ini Boleh Tinggal dibesarin Dengan kurung buka ya Boleh Terserah Berhubung disini Saya tadi download Yang Apa itu Versi Splash ya Misalkan Saya pakai yang ini Misalkan Jadi kita zoom aja Seperti ini Untuk mengatur Meroutednya Teman-teman bisa Arahkan Yaitu Di Routednya Yang di Flip X Flip Y Ini biarin Kita tinggal Merouted aja Kalian bisa lihat ya Sambil dilihat Sambil dilihat Seperti ini Kalau emang Pingin miring Yaudah Seperti ini Kurang miring Oke Kalau untuk Membesar-kecilkan Teman-teman bisa Klik kiri Ditahan Seperti ini Untuk menguruskan Dan menggendutkan Oke Misalkan Contoh aja Ini saya Contoh seperti ini ya Sebentar Kita aktifkan Ke Layar Transparan ya Ini kita geser Kesini Biar kelihat Dan teman-teman bisa Diklik Satu Dua Tiga Empat Seperti ini Misalkan Kita hilangkan Yang contoh Dan dia Jadinya seperti ini Tinggal ditambahkan Mungkin Disini Efeknya Fotonya Disini kan ada Kayak Lumayan Apa ya Kayak berasap Gitu ya Efek berasnya Terus Kita tinggal Tambahkan aja Di lensa Kameranya ini Tambahkan Kreasi lah Kita tambahkan Lens flare Yang punya Atau pencahayaan Flashnya Ibarat Flashnya Kamera ya Dengan Apa itu Dengan filternya Di photoshop Kita tambahkan aja Biar sedikit cantik Kita beralih ke Layer model Disini Kita pilih filter Kita pilih render Kita pilih Lens flare Disini teman-teman Bisa pilih Modenya Ini kalian bisa lihat Cahayanya mau ditaruh Dimana ya Misalkan saya taruh Di tengah-tengah Apa itu Lensanya Kita klik ok Oh berarti kurang Ke kiri sedikit Oke Kita balik lagi Ke render Kita klik lens flare Kita arahkan sedikit Ke kiri Atau kalau udah Kita klik ok Dan ini udah cukup keren Untuk yang lain Teman-teman bisa Bisa kombinasikan Yang lain ya Apa itu Bentuk-bentuk Brushnya ya Teman-teman ya Boleh pakai Brush Brush Apapun itu Asap Splash Ataupun Brush defaultnya Dari Photoshop ya Jadi inilah Intinya Teman-teman Efek portrait Brush effect Dari Photoshop Cukup mudah bukan Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Berberkatul